Intro Banyak orang menyangka bahwa menjadi pabrik figur adalah pekerjaan yang mudah Namun pada kenyataannya menjadi pabrik figur tidaklah semudah yang terlihat Mereka harus siap disorot karena setiap gerak-gerik yang dilakukan Pasti selalu menjadi pusat perhatian halayak ramai ataupun netizen Ali-ali menyampaikan kritik dan saran justru kalimat-kalimat yang terlontar Terkesan mencemo-o dan masuk ke dalam tindakan bully Seperti yang dialami oleh pedang dud jebolan ajang pencarian bakat bernama Weni Dirinya dikritik habis-habisan oleh para netizen terkait penampilannya saat menganggung beberapa waktu lalu Bukan soal cara bernyanyi atau goyangannya yang heboh Melainkan cara berpakaian Weni dengan menggunakan celana super ketat Yang menimbulkan berbagai macam komentar pedas Lantas langkah apakah yang akan dilakukan Weni selanjutnya Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di pagi-pagi Pasti happy Sepenuh hatimu sayang Oke ini dengan Weni kita ya pedang dud jebolan ajang pencarian bakat yang dihujat abis-abisah sama netizen Karena pakaiannya kita lihat dulu artikelnya ya cek di sal Dihujat karena pake celana ketat Ini alasan Weni gak terima itu Jadi ada fotonya nih Yang mana sih ketatnya yang mana sih coba lihat Kita lihat fotonya nih Kayaknya banyak juga punya dandut yang pake celana kayak gitu deh Kenapa Weni dihujat ya? Kenapa Weni? Pertanyaannya tuh Nah kurang tau juga sih pas hari itu doang Biasanya juga sebelum pas perform hari itu pas show itu Sebelum-sebelumnya itu Weni emang udah stylenya tuh udah lady rocker gitu Kayak gitu Tapi gak pernah Sebelumnya pernah pake celana kayak gitu gak? Sebelumnya pernah pake celana kayak gitu? Sering banget Sering banget Dihujat gak? Enggak Enggak Nah gitu aneh makanya Waktu kompetisi sering pake baju Sering banget karena emang Weni kan jendrenya lebih ke rock dude gitu ya Rock dude ya Jadi jarang Nah menurut lo kira-kira kenapa tiba-tiba dihujat? Mungkin pertama kalo Weni liat ya Karena itu suasananya waktu itu di kampung halaman Weni sendiri juga Pas acaranya Mungkin apa ya Apakah mereka baper kah? Apa emang kalo jujur sejujurnya kalo di kampung halaman emang kalo perform belum pernah Bahwa style itu gitu Kamu ngelamanya dimana sih Mbak E? Apa? Kamu ngelamanya dimana? Di Pontianak, Kalimantan Barat Weni kamu dari samping mukanya kayak Boyen loh beneran Astaga Kau milih Aku mikir Boyen Emang kamu tau Boyen? Tau Tapi cantikan kamu Iya 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 Boyen itu hidungnya kayak kucing anggora atau gak? Kucing aku gitu Kucing aku Hah? Oke Hidungnya kecil mungil Nah sekarang gini Kamu komentar-komentar yang paling menyakitkan apa buat kamu? Mungkin yang paling menyakitkan itu kalo udah menyangkut orang tua mungkin ya Bilang apa? Jadi bilangnya kasihan kurang lebih Kasiannya orang tuanya gitu Kayak punya anak kayak Weni tuh kasiannya orang tuanya gitu Kasian kenapa? Karena pakaian terus Dikantai kasihan gitu kok bisa ada hubungannya apa ya? Makanya aku juga gedeg jadinya Maksudnya kenapa cuma gara-gara celana ketat gitu Dan selama ini yang sudah pernah aku pake Kenapa baru hari itu Plus Plusnya lagi yang buat aku kayak Sakit banget dengernya Karena hari itu hari ulang tahun Aku lagi kerja Di hari ulang tahun aku Dibully pula Bawa orang tua gitu Waduh Oke Sekarang gara-gara celana ketat dong ya? Aku juga pengen dihujat lah gue pake celana Coba lucu Udah ketat, warna pink, gambarnya hello kitty Coba bangun dihujat kagak ya? Sekarang lo kalo posting jadi Sekarang milih-milih dong berarti ya? Agak mungkin lebih jaga-jaga ya? Selective Iya Mungkin lebih gitu sih Terus kapok gak pake celana ketat gitu lagi apa? Tetep cuek? Oh enggak dong Tetep cuek Cuma mungkin lebih Lebih apa ya Lebih hati-hati aja sih Lebih hati-hati aja Tapi hujatan itu suatu berkah buat kamu loh Itu apa ya Kalo menurut gue ketika para netizen hujat kamu Berarti kan netizen itu kalo enggak Orang-orang yang gak suka sama kamu Memperhatikan kamu Itu suatu tantangan buat kamu Tanya Billy Billy tuh kurang dihujat apa juga Iya Iya bener Bang Bill kan juga juga dihujat kan Pengen diperhatiin sama Orang-orang juga Kayaknya Bang Bill kalo ngomong dari hati banget ya Pak Bia Kayak curhat Pengalaman ya Bang Bia Gue sih saran aja buat bokap gue nih Kebetulan kan bokap gue lagi nonton Kalo pengen dikenal banyak orang Pak Pake celana ketat Kalo bisa tampil di TV Pake tank topa Jadi Dihujat dulu sama orang Jadi terkenal Ya udahlah Oke Dan kalo ada netizen yang Lagi nonton Yang suka Yang mau ngomong-ngomong Ngomong apa nih Tentang menyanyi Terima kasih besok ketemu lagi jam setengah sembilan Inlandia Wenny Dangdutan guys Nyanyi ya Dogennya Wenny ya Oh enggak dong Yang Ebo ya Yang tau lagu nyanyi sama-sama ya Yang tau lagu nyanyi sama-sama ya Yang tau lagu nyanyi sama-sama ya Mencintai dirimu Hal paling menakutkan yang ku lakukan Ku takut kehilanganmu Ku takut engkau bosan Ku takut di tinggalkan Kau segalanya dalam hidupku Seguh tanpamu aku bagai tak bernyawa